Instruksi Presiden Donald Trump yang berisi penghentian sementara penerimaan pengungsi ke Amerika dan larangan arus imigrasi dari tujuh negara menimbulkan gelombang kecaman dari masyarakat internasional. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau melalui Twitter menyatakan bahwa Kanada akan menerima pengungsi tanpa peduli latar belakang agama mereka. Kanada juga siap membantu mereka yang terbang menuju Amerika namun tertahan di Kanada akibat peraturan tersebut. Perdana Menteri Inggris Theresa May yang pekan lalu menjadi pemimpin dunia pertama yang menemui Trump usai pelantikannya, melalui jurubicara menyatakan tidak setuju dengan keputusan Trump. Hal serupa juga dikatakan Kanselir Jerman Angela Merkel yang tengah menerima kritik tajam di dalam negeri terkait keputusannya menerima lebih banyak pengungsi surya. Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif menganggap impres Trump tersebut sebagai penghinaan terhadap negaranya. Skotlandia, Sweden, Perancis, dan Irak juga mengecam langkah Presiden Trump tersebut. Meski demikian, pengusaha Indonesia sekaligus terkan bisnis Trump. Hadith Anusudipio tidak khawatir terhadap retorika anti-Islam yang sempat dieluk-elukan Presiden Trump saat kepenyimpin pres lalu. Saat menghadiri inaugurasi Presiden Trump 20 Januari lalu, pengusaha Harith Anusudipio menilai masyarakat salah menilai retorika kampanye Trump terkait sentimen Islam. Tadi dipertegas bukan umat muslim secara umum bahwa yang terkait dengan radikalisme dan teroris. Tadi tegas beliau mengatakan, jadi apa yang beliau sampaikan dulu waktu kampanye, saya rasa itu diartikan salah. Presiden Trump sendiri telah dua kali menegaskan bahwa impres tersebut bukan larangan terhadap muslim. Dalam pernyataan hari minggu, Trump menuduh media salah memberitakan, karena impres tersebut bukan soal agama, tapi tentang teror dan menjaga Amerika agar lebih aman. Dari Washington DC, Rifandwiastono, VOA.